Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play dan di video kali ini saya main game Dynasty Warrior di Android cuman saya pake emulator ya tadi udah sempet main beberapa menit terus udah sempet dapet karakter gitu karakter SR saya dapet Alhamdulillahnya ya kan, mantep pokoknya mantep banget lah mau dapet itu tadi nah disini ada SSR ada SR gitu ya SSR ini saya punyanya 0 ya lu kok dapet? maksudnya gimana tuh? belum paham gak dapet sih, itu gak dapet itu oke ini saya masih bingung nih soalnya bahasanya bahasa Jepang gitu ya tapi karena tadi udah milih karakter terus udah mau battle saya mau battle dulu bro karakter yang saya pake tadi lah tadi kan sempet milih tadi saya sempet milih karakter gitu loh masa gak bisa dipak diubah oh disini saya milih yang ini dong pokoknya yang cowok-cowok tak ganti gak suka saya kalau cowok ininya oke 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 bener-bener ini lucu banget, pokoknya lucu banget lucu banget let's go bro ini cewek-cewek yang cantik-cantik yang saya suka loh cewek cantik sih gimana sih susun gede wih mantep wih wih ayu susun gede mantep let's go wih ini karakter saya bro cuman ini gak enak banget kalau saya pake ini itu gak enak banget seriusan tuh tuh jadi gak tau kenapa ini kayaknya sih bisa sih pake controller gitu mainnya wah saya bisa nih setting controller nih mantap lah pokoknya ini bisa nih saya yakin bisa sih saya mau coba pake controller ya saya coba mau pake controller tak setting coba bisa gak ya coba 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 saya penasaran loh saya penasaran saya coba buat controllernya disini nih terus di tombol ini kayak pilih kotak kotak gak bisa ya yah keyboard kok keyboard sih oh bisa doang harusnya doang kotak ini jurusnya segitiga coba ya coba coba oke let's go let's go let's go let's go let's go let's go gak bisa gak bisa gak bisa ini game tuh gak bisa ini harus touch dan ini pun kalah ya saya ya gak bisa ini percobaan pertama menang loh bro percobaan pertama gak bisa lah pake joystick harus pure pure pake ini pake touch screen gitu aslinya tuh gamenya gak bisa kalo pake kayak joystick gak bisa dia tuh jadi bisanya gini nih oke jadi ini tangan satu saya yang mainnya tuh joysticknya oke ini bossnya nih ini sebenernya grafitnya lumayan sih ini kayak dari unity gitu tapi ya mantep sih saya yakin sih android yang android mesin sekarang itu kalo dimasukin dynasty warrior 8 warrior orochi 4 udah udah saking mampunya sih kenapa saya bisa bilang kayak gitu karena nintendo switch hardware nya itu lebih buruk daripada android ya android yang sekarang yang 855 8 apa namanya 865 udah jelas kalah jauh sih ya kalah jauh dia switch tapi switch mampu jadi pasti mampu sih kalian pikir sendiri nih android ya os nya itu makan banyak ram os nya tok loh os nya makan banyak ram aplikasinya di background nya tuh banyak yang jalan kayak gitu aja masih lancar buat main game apalagi prosesor android kalo dipasang di konsol kayak nintendo switch gak ada background yang jalan gak ada aplikasi yang jalan tuh gak ada di nintendo switch yang jalan itu di belakangnya tuh jadi dia lumayan lancar ya buat main game walaupun kalo berat juga ngelek sekali saya punya nintendo switch kalo main game berat pengen tak banting sumpah yakin asli dia kuat loh main nintendo switch main warrior orochi 4 ngangkat loh android yang 855 jelas ngangkat soalnya speknya emang switch itu tahun 2015 spek android yang dipake di tahun 2015 oleh nvidia seal tegra x1 cuman di di custom gitu cuman di custom ditambahin dikit aja sih gak yang bener-bener custom kayak android itu dipasang kernel apa dan segala macemnya diubah-ubah gitu gitu lah intinya ya cuman cuman diubah sedikit gitu dalemannya tetep ARM cortex gitu-gitu bro prosesornya bukan prosesor pc kalo yang awam mungkin niranya tuh console tuh prosesornya yang bagus yang apa gitu cek sendiri lah dan by the way tadi itu sempet upgrade-upgrade ya sambil ngobrol sambil upgrade di hero nya di bagian hero nya itu tadi nah kita bisa klik di bagian hero disini ini bisa di upgrade-upgrade ya ini level langsung level 30 bisa gak tuh ya kan level langsung oke level 6 sekarang nice lah ini ada upgrade skill mungkin atau seperti apa oh gak gak upgrade skill oke nambah skill ya kayak armor gitu dia disini ini gak ada oke langsung battle aja nih disini nih berhubung bahasanya tuh masih bahasa apa jepang ya liat oh chinese oh jepang berhubung bahasanya masih jepang gitu ya saya gak bisa jelasin yang mendetail ya karena emang saya tidak paham pahamnya cuman kalau mariozawa itu pas teriak doang itu tau oh kimuchi oh kimuchi gitu saya ngerti tuh paham gurih lah pokoknya aduh by the way mariozawa udah aneh ya stop ya walaupun saya tuh gak pernah nonton juga sih pernah sih dulu waktu SMA lah temen-temen pada itu tapi saya tuh kayak jaim-jaim gitu ngintip-ngintip doang padahal pengen nonton ya tapi kayak aduh masa saya nonton sih gitu cu seriusan sumpah kayak imannya tuh kayak masih wah gak nonton nih harusnya nih gue gitu sih sebenernya tapi dalam hati tuh kayak kayaknya mantep tuh kayaknya mantep tuh gitu tapi kalau nonton aduh kayak aduh enggak lah gak tau kenapa emang kayak gitu kalau saya sih saya tuh kalau nonton gak suka kalau ngelakuin suka ya sama istri udah punya istri loh wah ini ngobrolnya sampai kemana-mana malah ini gara-gara bahasa Jepang doang loh sampai ke situ saya oh disini ada pilihan ya ini ada dua pilihan nih kalian pilih battle atau ambil treasure gitu cu aduh ambil yang mana ya langsung battle langsung ke boss gitu ah treasure aja lah semoga treasure-nya bagus ya ini sambil sambil main sambil ngobrol gitu saya suka kayak gitu sih soalnya review saya tuh kalau kalau terlalu fokus review kadang malah bosen gitu ya tapi kalau saya ngoceh-ngoceh gitu kadang malah oh iya bang gitu bang bener bang gitu cu entah kenapa loh saya review kalau fokus review full game segala macemnya tanpa ngobrol malah gak ada nonton kenapa sih jurus malah wuh mampus kok ya ini ada bossnya oh ini bossnya kayak orang kayak orang kayak orang kayak orang kayak orang kayak orang cuman ini rada susah saya kenapa karena joysticknya itu engel susah terus gak ada lock jadi game ini tuh gak ada lock lock ini gak ada ini SR loh mantap menang coy ini bisa jurus loh tapi ini tembus kenapa kakinya ngebug mungkin di emulator ya nice bintang 2 oh ternyata bisa gini balik zig zag gitu coy bisa ternyata bisa ya walah ternyata gitu ya oke jadi untuk gameplay kali ini saya cuman jelasin beberapa gameplaynya dan fitur-fiturnya dikit ya nanti untuk kelanjutnya saya review lagi kalau saya udah paham dengan semuanya soalnya kalau saya review di bagian sini nih saya belum paham nih ya nanti malah kelamaan terus kayak orang goblok gitu kayak waduh kalau gak bisa gak usah di review bang gitu mending gitu ya jadi next di video selanjutnya saya tuh bakalan tacek dulu nih bagus apa enggak kalau misalnya bagus kalau misalnya saya mudeng nih ini fiturnya apa apa-apa nanti saya review lagi see you the next video kalau misalnya saya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya